Buat penggemar sinetron putri yang ditukar di tahun 2011, masih ingatkah dengan sosok Aini Kecil atau Arin dalam sinetron tangan-tangan mungil di tahun 2013? Tak terasa ya, Akila Kalista kini sudah berancap ABG. Saat ini Akila dikenal sebagai Ria dalam sinetron dari jendela SMP. Bucah kecil lucu yang kini jadi aktris muda kece ini pastinya memiliki sederet fakta yang menarik. Berikut fakta Akila Kalista Akila mengawali karir beraktingnya sejak usia masih 3 tahun lewat sinetron putri yang ditukar pada tahun 2011. Dalam sinetron itu, dirinya beradu akting dengan Nikita Willy dan Reski Aditya. Ia pun semakin diingat berkat perannya sebagai Arin, sahabat Gila dan Lilu dalam sinetron yang berjudul Tangan-Tangan Mungil pada tahun 2013. Terlahir sebagai Akila Azza Kalista yang lahir di Bekasi 14 Juni 2008, sekarang dirinya telah beranjak ABG. Tak lagi memerankan tokoh anak-anak, Akila sekarang bermain dalam sinetron remaja dari jendela SMP. Ia juga beradu akting dengan aktris muda lainnya, seperti Sandrina Michelle dan Saskia Chadwick. Sering mendapat scene bersama dalam sinetron. Akting dengan Raja Hidayah, keduanya jadi sering disandingkan. Selain sinetron, Akila juga sebagai bintang iklan. Bahkan dirinya juga pernah bermain dalam film Surat Kecil Untuk Tuhan pada tahun 2017. Punya kemampuan akting yang jami, cewek kemini ini ternyata sudah masuk nominasi di ajang HGTV Award 2020. Berbakat dan berprestasi, tampaknya Akila akan jadi generasi baru aktris besar di tanah air. Itulah beberapa fakta Akila Kalista, aktris cilik yang kini telah beranjak ABG. Dulunya jadi pemeran di Tangan-Tangan Mungil pada tahun 2013. Sekarang, Akila eksis sebagai Ria di sinetron dari jendela SMP. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!